Cuman ajaibnya kalau Mas Harim memang ajaib ya, kayak dia bikin komposisi, terus bikin lirik yang luar biasa dia, sebetulnya buat saya. Tapi kan pasti akan terlibat juga dalam proses pembuatan lirik. Iya. Ketemu lagi di Ayammeren, kita bakal ngobrol-ngobrol sama, kalau saya panggilnya sama Kang Pocang ya, pada depannya itu ada namanya Hari Pocang. Tapi biasanya saya panggilnya Kang Pocang. Kang, saya pengen tahu, dan sebagian teman-teman juga pengen tahu, Kang, perjalanan musik di awal, di awal pertama main musik tuh kumah, Kang. Memilih untuk menjadi seorang, katakanlah musisi. Kalau saya sih main musik kan dari band Bocala, jaman band Bocala kan. Band Bocala sebentar saya tuh, nggak, sampai sekarang saya nggak ke ini gitu, sebagai musisi tuh nggak, nggak kepikiran gitu sama saya. Sampai sekarang, karena saya nggak ngeguluyur dan terjebak aja. Tuh. Tapi menyenangkan gitu. Terjebak dan ternyata nggak bisa berhenti gitu. Teman-teman saya udah pada berhenti tuh, maka udah berhenti di kehidupan juga banyak ya. Dan udah nggak main musik, kalau saya sih ternyata kebutuhan. Maksudnya saya ya, di musik aja biar mau main mau nggak, tapi saya pasti di. Iya, 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 iya. Itu menentu, sorry saya ganti pertanyaannya. Pasti mengenal musik, apakah zaman SMP, SMA pada zamannya? Iya. Pada zamannya itu? Iya. SMP saya mulai-mulai main-main benteh. Awalnya dari gitar, harmonika? Gitar, gitar. Bantu usum harmonika, wah, atamah. Nyakuannya. Nyakuannya. Belum, waktu itu kan belum. Maksudnya waktu itu kan belum, belum tahu itu harmonika apa yang dipakai buat main. Iya, 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 iya. Karena kan kita butuhin informasi itu kan hanya dari majalah ya. Walaupun dari kuping aja biasanya kan. Di era itu kan di era Kang, katakanlah, akan mau terjebak gitu ya. Menyukai musik lah gitu ya. Ya, pecinta. Pecinta musik gitu ya. Sampai akhirnya bermain musik gitu. Pengaruh apa Kang? Pada saat itu musiknya zaman itu apa? Kebetulan di rumah tuh senang musik semua. Ya. Jadi saya kecil memang. Ya. Pada zaman itu musik yang lagi rame? Rock kah? Jazz tuh? Enggak, enggak, enggak. Zaman saya kecil itu udah nerap ya gitu musik-musik orang-orang tua gitu ya. Nerap, tapi yang awalnya pertama saya tertarik di musik itu waktu zaman-zamannya, sebelum Beatles ya. Apa sih sama si SMP tuh? Seperti The Shadow, itu Avery Brothers. Itu saya udah mulai suka nih. Harmoninya bagus gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak salah. Oh ada ini ada kus bersaudara kan? Udah juga ya Avery Indonesia. Atau kayak gitu. Mulai kita SMP kan, kita mulai-mulai main. Dan ya itu lah, keterusan. Keterusan ya kan ya. Iya. Nemu gitu kan, keasikan di situ ya? Iya. Pasti. Jadi edik? Iya, pernah musik weh gitu. Jadi sekolah nomor hijai kedah gitu. Tapi musik nomor hijai gitu. Ini apa? Asik, 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 asik. Enggak, jadi iya gitu. Sekolah mau nomor Tilo, muncuk Harimahnya. Caras Harimah. Tapi nomor hijai nomor dua anak. Weh. Maksudnya main musik nomor. Empat. Mencuk duit deh. Itu nomor apa. Tapi hijai dua tulunya weh. Itu sama gitu. Kata-kata. SMP dan segala macem. Saya pernah mendengar dari Kang Aat. Kalau saya boleh sedikit kayak gitu. Tempoh hari saya nanya-nanya. Katanya bareng sama Kang Ari Rusli. Iya. Jadi kita ada band nih. Namanya Batu Karang. Karena Hayang Jigar Rolling Stone kan. Iya. Jadi waktu itu tuh. Hayang Jigar Rolling Stone. Gak gini orang milih kan. Anak-anak. Anak-anak milih. Ya. Beatles atau Rolling Stone? Nah. Naik Rolling Stone. Jadi Rolling Stone nih. Karena lebih apa sih. Seolah-olah ya. Ya. Lebih keren. Rock and roll. Lebih cuek. Lebih cuek ya ya. Beatles keren. 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 Harmoninya manis gitu ya. Keren bisa. Keren bisa. Beatles mengagetkan. Iya. Ini pasti ada Rolling Stone yang memang. Wapun dong. Maik Jigar Bell gitu. Tapi it's cool man. It's cool. It's cool. Nah terus. Eh. Kita bikin lah. Band. Bukti itu. Sama temen-temen. Ya udah mulai kelas 1 SMA. Kalau gak salah. Ya SMP masih. Nah itu kebetulan saya di SMP2 juga. Masari SMP2. Ya. Nah itu. Jadi saya diatasnya setahun kan. Diatas Masari. Jadi kita udah mulai ngeband. Awalnya ngeband ajakan. Ini. Alatnya halus. Nah. Boga alat. Gak. Itu awalnya. Awalnya gitu. Iya. Perkenalan. Berarti pengaruh. Pengaruh Rolling Stone juga. Cukup. Iya. Awalnya kita bauin Rolling Stone. Dia namanya Batu Karang tuh di daerah kita kan. Sejahtera. Cepet. Boksti lah. Cepet ganti. Boksti. Ya iya. Karena kita SMP2 tuh. SMP2, SMP2 tuh. SMP2, SMP2 tuh. Gak rumah. Di rumah. Wah. Orang sekolah sekolah. Sekolah. Nah hari tuh. Nah itu awal-awalnya kita mulai ini. Karena hari kan orang rumahan banget. Oh sebetulnya gitu loh. Disiplin. Ya jadi. Segala harus di rumah. Rumahnya. Beli alat. Segala. Sepratman 57. Atau. Udah udah 57. Atau di 59. Oh 59. Oh 59. Berulangan atas. Berulangan atas. Ya memang itu mah udah. Ya lumayan ya. Sama kalau sama. Mas Hari memang. Dari kecil sih. Jadi kita. Wah. Oh tapi akan di atas tahun. Iya. Cuma main mah dia. Oke. Terus. Ya 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 ya. Terus. Itu. Setiap hari gitu main. Kecuali hari. Pas Bapak datang di Jakarta. Saur. Jadi anak baik-baik lah. Baik-baik. Jadi nyuri-nyuri itu kan. Maksudnya latihan itu. Latihan itu. Ada. Dijeput kan. Si Padirman itu biasanya. Oh. Oh. Jamannya Padirman. Udah ada itu. Wow. Wow. Dan jadi udah kayak keluarga aja gitu ya. Band kita tuh udah. Sebelumnya tuh hari tuh. Pas SMP itu ada band namanya Antares. Keluarga kan. Itu Mas Ruli. Oh. Antares 1, Antares 2. Hari Antares 2, Pak 3. SMP 2 tuh. Nah itu awal-awal main-main musik itulah. Hmm. Oh jadi. Kang Hari tuh pernah punya band. Grup band. Keluarga. Iya. Bak ada keluarga. Keluarga kan. Semua main. Cuman ada nomornya nih. Sangkatan dia. Sekarang Mas Ruli. Sangkatan Mas Ruli. Mas Ruli. Siapa bang. Mungkin berarti sama sepupu-sepupunya berarti ya. Sepupu-sepupunya. 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 Sepupu-sepupu. 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 Itu sepupu-sepupu. Itu sejarahnya ya. Ada karya yang dibuat bareng sama Mah Rumeng? Waktu itu belum. Kita main di pesta aja kan. Oh pesta. Main di pesta. Pesta tuh di. Malam inaugurasi. Oh inaugurasi. Iya iya iya. Cuma di beberapa pentas ya. Di Surah. Nah. Pas. Zaman-zaman. Nah tapi saya tuh. Di samping itu saya ada band lain juga kan. Kita sama band lain. Ya bena. Ceritanya kan perumahan lah. Terus ada teman saya udah mulai sekolah serius. Ya. Oh pas itu pas udah ini ya. Lebih serius. Berhenti lah. Tapi. Kita tetap sama bikin band. Sama Mas Harim. Sama hari itu. Awalan tuh ada Albert warnerin. Albert meraih bareng-bareng. Udah mulai deh. Kita. Bikin rekaman. Itu di. Eh. Batu Karang. Sebelumnya ya. Batu Karang. Ada Tipis. Ada Um Aswin. Yuahiku. Banyak ininya. Saya ada band lain. Tapi kita masih tetap main bareng. Bandnya ini. Tipis. Namanya Batu Karang. Tipis. Nah itu. Nah itu. Pelahirnya. Hari Rusi and his gang. Apakah dari. Dari itu. Kan tetap ada Albert. Ada saya tuh. Ada Indra aja. Indra. Indra Rifahi. Indra Rifahi. Ya ya ya. Yanto Sujono. Itu kan belima tuh. Kalau saya sih. Yang Mahari bikin bangsa. Musik akustik. Akustik. Ya 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 ya. Ingat lagu Malaria. Mungkin itu bikinnya di kamar. Sepret. Tempat. Tidur. Itu. Itu lagu memang. Waktu itu. Pas di album. Filosofi Gang tuh. Yang paling. Karena isi. Isi listening ya. Ya. Di radio-radio. Masuk. Setelah. Zaman itu. Itu tahun. 1973. 73. Oke Kang. Sampai si baru lahir tuh. Dirinya gespolot kan. 73. Membuat sebuah. Group. Akhirnya membuat sebuah. Album. Filosofi itu tadi. Ada lagu yang paling terkenal adalah. Malaria. Malaria. Nyambuk Malaria. Itu tuh indie katanya Kang. Iya dong. Indie. Belum ada label atau gimana. Belum ada label. Label juga ngarang. Lion Music kan. Iya. Iya. Lion Music itu kan. Singapura. Singapura. Ada. James Wong apa siapa. Itunya si. Hmm. Si produsernya. James Wong apa ya. Itu katanya sih temen-temen Pak Rusli. Hmm. Itu bikin lah. Label itu. Pake label itu kan. Itu pergerakannya pasti indie. Jadi gini kan. Kalau gak salah mas. Kalau gak salah pernah baca di obdita online. Katanya indie yang pertama. Boleh dikatakan pergerakan indie. Nah Kang bisa cerita Kang. Pada saat itu musik kan memang seperti apa. Nah musik itu kan. Saat itu memang musik tuh. Ada industri katanya kan. Musik udah jalan. Iya. Jadi musik yang. Gelaw doka. Gelaw doka. Itu kan udah ada. Boss-boss nya. Dan. Sangat menguasai. Menguasai. Termasuk ke. Kreatifitas. Musisi dia selalu masuk. Kayu ya. Nah kalau kita. Makanya saya. Ke sini saya curiga oke. Nah. Ini kebebasan banget. Sama. Kita kan rekaman di musika kan. Betulnya. Oh sebetulnya di musika. Cuman di. Dilebelin. Oh. Lions record. Singapur. Singapur. Proses. Prosesnya betul-betul. Boleh dikatakan. Pergerakannya indie ya. Jadi kalau kita ngomongin indie ya. Teman-teman. Mustinya nih udah. Harusnya bertanya nih. Sama Suhengnya nih. Yang ngomongin masalah indie gitu. Ada satu lagi. Pas gak hampir bersamaan. Yang indie juga. Yaitu. Siapmu. Dari Bandung tuh. Siapmu tuh. Bede Subarja. Yang toh. Yang toh. Diablo. Yang toh Diablo. Siapa lagi ya. Oh. Pokoknya berlima. Yang itu. Asli indie. Bossnya tuh. Yang punya. Penyanyi. Pokoknya bossnya tuh. Siapa orang-orang indialah. Itu. Karena kita di. Backup juga. Sama majalah aktual. Yang kebetulan di Bandung. Ya ya ya. Ya. Jadi ada. Selalu di gini lah. Di Bandung. Dan memang. Gak kepikiran indie waktu itu. Sama mereka namanya apalah. Enggak tau ya. Ya. Mungkin pelabelan indie itu juga. Sebetulnya menjadi sekarang. Sekarang boleh dikatakan. Dulu pergerakannya indie. Mungkin dulu mau. Akang sama teman-teman. Bukan apa berkreasi. Orang rekaman. Gitu kan. Rekaman. Radanyaan. 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 Dan. Ehm. Tapi ya. Karena dikasih kebebasan. Diliarlun pikiran. Ya ya ya. Ya. Tahu sendiri. Diliarlah. Diliarlun. Bersama gitu. Ya. Ya. Masih. Masih. Ya. Tidak dikuat. Ya. Tidak dikungkung. Dengan apa. Kalau di label kan. Biasanya ya. Titipan. Ulah. Dikilkin. Dikilkin. Gitu. Dikilkin. Memang prosesnya itu. Agak panjang ya. Maksudnya. Kejadinya. Lagu-lagu itu. Karena kita. Sering. Bareng. Hampir tiap hari kan. Hmm. Kecuali satu minggu lah. Ya. Tapi hari lain. Kita. Tidur. Oh. Jadi gitu lah. Proses kreatif. Di sana kan tau sendiri. Hmm. Hmm. Dan kita masih. Budaken ya. Barudaken ya. Barawang gitu. Dan. Bebas pisan gitu. Untuk. Bikin apa. Bikin apapun. Ya. Itu ada beberapa lagu yang memang. Nah. Saya emang. Ini. Kalau ini. Saya bicara ngobrol. Ngobrol sedikit tentang musik. Album Filosofi Gang. Udah lupa. Saya. Kita semua udah lupa lah. Tadi. Tiba-tiba ada yang bawain. Anak. Anak sekarang. Wih. Gini lagu asal wawuh. Ternyata. Mereka. Suka. Dan. Itu kan. Sampai. Orang-orang di. Anak-anak muda nih. Kita main Nusantara. Segala kan. Bikin sangat serius. Bikin. Album ini lagi kan. Diulang. Oh. Recycle. Bukan. Ya. Dibikin lagi. Dibikin lagi. Ini serius banget. Dan. Filosofi Gang. Titik Api. Bahkan. Makin Arock. Bahkan. Bikin. LP nya. Ya. Kalau gak salah. Harganya 4 juta. Katanya satu Gang. Itu isinya. Waktu itu. Waktu itu sempat. Karena dicari kan. Oh. Dicari. Dicari. Oh. Yang asli ya. Sempat. Orang. Uncur. Karena itu. Rare dianggapnya. Dan. Kebetulan. Ada lagunya. Yang waktu itu. Kita udah. Lagu ngarang. Sebetulnya ngarang. Di studio. Orang. Yang masuk. Shocking. Shocking. Apa sih. Shocking. Shocking. Apa. Itu. Masuk. Masuk. Itu. itu psychedelic musik Indonesia itu orang Belanda yang bikin, bukan orang kita. Wih asuk kan dia, itu lagu Iupisan, Don't Talk About Freedom yang masuk. Dan itu dianggapnya memang lagu psychedelic dan lagu pemberontakan kita waktu itu ya, zaman itu. Ada beberapa band yang memang band Indonesia yang keren-keren. Iya, 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 iya. Kang persaingan pada saat itu, katakanlah tadi ada band yang lain yang juga mereka rekaman kan. Sebetulnya kalau dibandingin sama sekarang, lebih asik dulu atau sekarang Kang? Lihat pertemanannya secara musikalisasinya atau apanya, pergerakannya itu seperti itu. Kalau sekarang mah, kalau persaingan Bandung mah nggak ada sebetulnya. Kita rasanya punya brotherhood, dan kita masing-masing punya, baik ada orang. Iya, 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 iya. Itu bedanya, dan biasanya lebih saling respect. Mungkin di kota lain beda ya. Iya, 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 iya. Tapi kalau di Bandung memang nggak ini. Makanya SMAJU, menurutnya. Enggak maksudnya. SMAJU. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Saya kan ikutan atau mah nggak mati, bahkan di sini kan sampai sekarang ya. Iya. Terjadi komunitas-komunitas musik banyak. Iya. Anak muda terutama. Ya gitu, sama. Jadi semangat Bandung mah anggar. Jadi kalau diibaratin kata orang-orang, Bandung malah musik sebagai barometer, blablabla. Tapi ada yang merasakan bahwa itu sudah tidak ada. Sebetulnya kan masih ada kalau masih ada. Sebetulnya udah ada, tapi ukurnya udah lain. Apa sih? Tolok ukurnya udah lain. Tolok ukurnya, iya, iya. Kalau dulu kan mungkin tolok ukurnya dari Indomusik, karena musisi itu banyak dari Bandung, terus jadi nasional atau internasional. Iya. Itu dianggapnya gudang musik. Gudang musik. Karena kalau sama di mana-mana harus jadi gudang musik. Iya, betul, betul, betul. Bahkan di daerah. Iya, iya, iya. Itu harus diakui itu. Iya. Bandung, Jakarta mungkin nggak, nggak lagi nanti ya. Tapi sekali waktu mungkin di, ya contohnya ujung burung yang paling dahsyat. Iya, 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 iya. Pergerakannya mereka. Pergerakannya. Iya. Jadi dia tupanya baik, orang mau di luar. Aing mau di luar ya. Jadi gue internasionalnya benar, bukan di kedutaan. Iya, iya. Biasanya kan gini, wah, mau disabatkan nge grup nama. Iya, iya, iya. Bla bla bla, main di San Francisco. Ternyata nunggu. Gue internasional. Oh, gue internasional. Padahal nunggu nang mahasiswa Indonesia. Iya, main di Indonesia aja. Itu kan, iya, cuma among kan. Gak apa. Mengali, pindah apa? Pindah, pindah venue aja. Iya, iya, iya. Pindah venue nonton orang Indonesia. Iya. Itu kerasa. Kerasa. Karena saya juga pernah nyobain. Pernah. Jodohnya main. Pernah ya. Tapi, ya itu. Ameng. Ameng. Ayam, meren. Kang, tadi kita mundur lagi ya, Kang ya. Proses, proses, proses dari sebuah kreatif. Akang zaman dulu sampai akhirnya dibuatkan sebuah, membuat sebuah project, katakanlah project filosofi itu ya, Kang ya. Dari setelah membuat project itu, Kok mah akan proses, kata-kata dibilang mah, marketingnya atau. Nah, ini yang lucu Kang. Nah. Marketing kita gak tau. Even Harry Rusli ya. Dia gak tau, dia mesti digemanain. Jadi, udah jadi pemancar, udah. Banyak diputar orang, banyak kena. Kita mainin, kalau main di panggung. Lagu gitu. Dan kita banyak dapat main di istora, main di mana kan. Iya, iya, iya. Abis itu. Nah. Marketing. Lucu nanya. Ima dongeng. Jadi, itu tuh ada ratusan sampe ingat ratusan PH yang diburu itu akhirnya. Di bawah tempat tidur saya. Di bawah tempat tidur banyak buat dibagiin. Sekali waktu mah, ayah hari itu ya. Wah, iya, iya. Coba ayah hari itu. Bazar di Angela. Wah. Angela. Maen. Bagiin. Nah, yang lucu tuh. Udah kesininya udah 20 tahun kemudian. 30 mungkin ya. Ya. Oh, saya punya dari ibu saya nih. Wah, itu ya. Mereka punya. Karena ibunya dulu. Iya, iya. Bukan bapaknya. Itu banyak kayak gitu. Aduh. Eh, ada di rumah. Ada si mama. Vinyl itu T ya. Jadi, wow. Itu jaman. Salah satu cara. Vinyl mah kalau nggak salah mah bahasa ayun. Nah, dulu mah pelatnya kayaknya. TH, lah. PLAT. PLAT. PLAT hitam. PLAT hitam. PLAT hitam. Vinyl mah karena dianggapnya eksotik aja kan. Sudah ada kak. Jadi, ya. Si Dib. Udah dianggap. Oh, ah. Ya, ya. Ya, ya. Oke, dianggap terus. Karena itu eksotik aja dianggap. Oh, jadi album itu dibuat sebetulnya ada di pasaran nggak? Enggak. Karena itu, itu udah langsung. Enggak ada. Cuma ada beberapa yang komplitasi kaset kesininya kan. Udah berapa tahun yang sesudah orang percaya bahwa ini band serius. Hmm. Dan serius. Tapi ya, terus terang kalau orang-orang yang dibandingin orang dulu ya. Ya, ya. Even jaman kita nih. Jaman, jaman DKSB ya. Ya. Anak-anak sekarang, lebih, lebih apresiasi lagu. Itu. PH itu tuh. Sangat apresiasi. Ya, ya. Karena dia, itu kumpah bisa dapet ini. Bisa dapet. Kuma itu, proses diena. Terus, waktu itu ah. Masa nyaman bikinnya nggak ada beban, ya. Ya, ya, ya. Nggak ada beban. Cuma ajaibnya, kalau Mas Harim memang ajaib ya. Kayaknya dia bikin komposisi. Terus, bikin lirik yang luar biasa dia. Sebetulnya saya. Tapi kan pasti akan terlibat juga dalam proses pembuatan lirik. Iya. Tapi, enggak. Lirik mah. Enggak. Ada beberapa lagu yang ini yang biasa ya. Itu kalau lagu-lagu yang bangsa. Bukan pikok dong. Bukan pikok dong. Bangsa itu kan. Iya, iya. Malaria. Malaria. Itu luar biasa. Menurut saya liriknya tuh. Kalau kata anak sekarang mah. Dalem. Buka enggak dalem. Justru antara sarkasa. Antara satir. Antara. Ya. Muti-muti. Muti ini ya. Muti apa sih? Multitafsir. Multitafsir. Ya bisa di politik bisa. Cinta kasih bisa. Ya, ya. Jadi itu. Perubahan lagu. Lagu. Katakanlah. Karena saya juga pernah. Maaf. Saya pernah terlibat dalam sebuah project pada saat itu. Gitu. Yang kalau enggak salah di poster cafe gitu ya. Lagu malaria. Iya, iya. Ya. Karena yang saya yang mengaransemen ulang gitu kan. Yang saya dengar aslinya. Tata, tata. Itu lagu tuh asik. Sangat. Gak asik. Ya. Gak asik. Gitu kan. Tapi tiba-tiba. Tidur. Tidur. Nah. Itu tuh kok mana. Gak. Nah itu. Itu kan lagu gak utuh kan. Sebetulnya. Itu kan udah dicampur sama. LTO ya. LTO. Ya. Ya. Udah 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 lebih rumit kan. Jadi malaria itu. Itu rilisnya. Rilis. LTO. Lega gitu. Lega. Gak. Ada kan. Terus. Taruh disana aja. Sebetulnya. Itu kan. Kalau Mas Harim buat sampe dia. Peramu yang baik. Hmm. Disininya banyak. Udah ngeramunya. Bisaan gitu. Iya. Lagu yang udah lama. Bisa diramu lagi. Ya kayak sting lah. Itu kan lebih lama. Banyak diramu lagi. Iya. 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 iya makin nah itu banyak diapresiasi lagu-lagu itu tuh sama anak-anak sekarang sama anak-anak disini nih kan orang-orang yang seriusnya dimusulkan karena saya ingat kalau gak salah begini dulu gak? kan dulu gak itu iya 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 karena begini begitu saya saat dapet asli pada saat saya gak tau nih si mas hari dapet dari mana nah iya saya dengerin sudah sebegitu indah menurut saya pada saat itu dan coba ya ditambahannya forte saya sempat berpikir maaf pada saat itu saya sempat berpikir ini kayak mau merubah merubah sebuah komposisi pada saat itu gitu dia kan pengaruhnya Fransapa banyak ya jadi Fransapa tau sendiri ya disini ada masuk Klasik disini tau-tau B-bop tau-tau Rock tau-tau Reggae kita ngabisin aja dengan persisnya kan karena apa kan atas salah satunya itu pengaruh kerjaraan bahan dengar kita waktu itu tuh jijukannya bangsa Janto Jayen bangsa apa-apa yang malah letzeư like itu gak enggak kenapa? terlalu keras atau terlalu apa terlalu banyak yang dengar enggak tahu hahaha enggak tahu gitu ya 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 bangsa orang sapa bangsa gentle giant yang manisnya jenna vannelly mungkin jenna vannelly itu kalau itu itu kalau itu jenna vannelly banyak karena dia romantis banget dan jenna vannelly karena saya boleh-boleh dikatakan pernah mengenal jenna vannelly di jimasari asik pisan itu jenna vannelly memang sampai sekarang baru kemarin inget kamar mati di kiri-kiri kan jadi dengar itu dia ada kebon kecil dulu masih itu weh beri orang lamun oke pengaruhnya juga berarti di-disi namah masari masih kalau batu karang waktu itu kita main-main memang kan itu kan banyaknya based on blues ya jeluh jurus-jurus lah tapi udah mulai kita mulai dibawain lagu-lagu klasifor kan itu udah kromatik-kromatik ya udah mulai sih waktu itu filosofi berjalan setelah filosofi ada titik api kenarok 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 itu titik api Oh enggak akan kita bikin tahun 75 kita bikin rokok-operaganarok rokok-operaganarok itu itu bikin Salasa itu dua itu tuh bikin pijakan buat hari Buat-buat Kang Pocang juga dong tentunya sama enggak buka sama rock and rollnya enggak tapi itu awal-awal-awal karena ma Hai kenarok tuh Hai apa ya ah semacam rock opera yang 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 di Indonesia tentunya yang tiap love tiap apa sih tiap dialog dinyanyi-nyanyi kan iya tetap musikal mungkin tepatnya tetap drama musikal Oh kurang lebih teater musikal rock opera lah ya karena besong rock besong itu meskipun itu dibikin playback ya 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 karena yang mainkan anak-anak sama ya ya semuanya itu itu proses yang luar biasa lucu karena awalnya ada disko saya kan ada disko dulu diskotik hari kan bareng-bareng terus saya dapet ini kenarok satuin sama gurunya Kang Aat dan di atas sama-sama karena di SMP2 mungkin ya dan itu mulai deh kita gabungin itu Joggingers dan itu kan memang diulang lagi ya kan itu kalau itu Kenarok 75-75 bikin bikin di Gedung Merdeka di Gedung Merdeka kalau nggak salah kan saya juga terlibat juga tahun 91 Kang kita di Skopera yang di oh itu sama Joddy ya di Eldorado nah Kang kalau kita tarik situ Kang itu ada perubahan nggak secara-secara musikalisasi atau secara itu banyak perubahannya lumayan lumayan ya cuma karena ini udah ikut teknologi ya seolah-olah banyak dimudahkan ya ya tapi kalau di sana kan manual dan analognya asli yang analog juga manual apa-apa barangnya jadi itu proses yang memang ngomong-ngomong itu nekat atau duka tuh ini ya nekat nggak kan karena gini kan kalau tahun 75 pasti dengan keterbatasan alat rekam bukan terbatasan pada zamannya pada zamannya itu sudah multitrack kan Kang atau enggak baru dua track empat track atau gimana track ping pong itu ya empat track jadi di suprat man oh iya 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 live-nya live-nya kan bikin lagi nih album itu udah-udah-udah versinya lainnya itu mah udah masuknya label lah kalau nggak saya nggak masuknya label nah awalnya gitu jadi kita bikin di atas di ruang jemuran lah apa sih di atas kalau sekarang mah sudah hafif ya iya 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 sudah hafif di situ ya iya 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 oh enggak deh masih di di 57 bener ini 57 udah 57 jadi belum sudah pindah dari 59 Oh di 57 masih 57 kan rumah eh 57 kan tempat Kang hari ya tempat-tempat tempat ibu ini kan tempat baik ini yang 59 awalnya oh itu baik ya kan jadi itu belum 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 ada waktu itu 59 aku belum 59 tuh dibawah 57 dan dibawah tuh 59 57 yang bawah yang atas 59 59 berarti prosesnya di 59 ya ayam meren hahaha